pagi sayang mis saya kan ini ya salah satu subscribernya mis ini jadi saya sering nonton kan video-video oke nah tapi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian take down minta take down kenapa sayang gini mis kan beberapa waktu yang lalu itu kan saya lihat ada video cece yang minta tolong ke mis Yuni cariin ibunya gitu kan betul 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 iya saya mau minta tolong ke mis Yuni bisa enggak ya kira-kira nanti ini teman-teman yang lagi nyimak ini bantu saya saya mau cari bapak saya itu loh mis oh cari bapakmu minta video ini enak dok buat no video ini video yang ada fotonya bapakmu waduh saya enggak ada fotonya mis orang saya enggak pernah ketemu enggak pernah lihat dari dari saya lahir saya enggak belum pernah tahu gitu loh cuma saya tahu nama aja gitu loh mis namanya siapa saya ya coba aja deh namanya Mario Seti orang NTT orang NTT mana kalau boleh tahu enggak tahu ya mis ya saya cari di Facebook nama itu juga yang keluar nama-nama kayak orang dari luar negeri gitu loh mis tapi ini bapak saya bukan orang luar orang Indonesia tapi orang NTT gitu loh mis mis oh lah terus pilih nggak harus apa-apa terus pilih pilih boleh ya mis ya nggak bisa ya mis nggak ada belas terus pilih nggak ada data iya ini saya udah kayak pengen pengen cari tahu udah belakangan inilah saya pengen cari tahu udah dua tahun saya nyari-nyari gitu tapi enggak enggak ketemu susah gitu loh mis kamu enggak ada datanya enggak ada alamatnya terus gimana enggak ada saya cuma tahu nama aja enggak ada asalnya udah gitu dulu saya pernah dulu saya waktu masih kecil saya pernah lihat itu ada fotonya tapi saya cari udah nggak ada mis apalagi sekarang saya kan posisi lagi kerja di Taiwan ya jadi susah juga ya jadi nggak bisa ya mis lah ibu kandungmu mana ibu kandung saya ada mis ada lah kenapa kamu nggak tanya ibumu sayang udah 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 saya ya kan tapi ya nggak tahu ya mis ya saya nggak nggak berani tanya mendetail kenapa kok bisa ada saya gitu ya coba coba tanya sama ibumu kan itu lebih baik sayang iya pokoknya dulu ketemunya di Jakarta katanya gitu mis dulu pernah kerja di Jakarta bapak saya itu namanya itu gitu marius seti itu aja sih mis susah ya mis ya yuk yuk anjel nonduk iya yang boleh berarti nggak bisa ya mis ya 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 di takdir udah ya nggak bakal bisa ketemu bapak saya ya ya udah mis itu aja mis sorry minta maaf lah repot loh bapak ibu nggak gelom ngomong terus biya ngolih bapakmu yuk rapopo radyakoni 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 ya mis ya sumbernya ibu ibu radyakon ngomong yuk anjel tiye gitu ya mis ya udah pikir mis ini kedukun apa ini jelas jelas salah ini dalam peraturan saya melpon mis ini karena saya ngeliat kok kayaknya the power of netizen the power of netizen oke kamu minimal punya alamat minimal punya alamat atau fotonya nama ibumu nama ibumu berasal dari mana ketemuannya dari mana gitu kan bisa masih enggak ibumu radyakon ngomong loh jauh tengah ya dulu ibu saya pernah cerita gini kan bapak saya tau tuh kalau nanti anaknya perempuan gitu mau dikasih nama Helena Fetty gitu tapi saya namanya bukan itu kan mis saya enggak dikasih nama itu sama ibu saya gitu enggak tau ini kayak keluarga besar saya ini kayak gimana ya kayak nutup-nutupin gitu enggak ngerti aku enggak 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 cuman itu aja sih saya cuman saya tanya saya juga udah nanya ini kalau saya nyari bapak kandung saya boleh enggak yaudah cari aja gitu namanya ini gitu karena ini umurnya saya juga enggak sepurani boleh dong saya ngomong mungkin kamu anak selingkuhan hasil selingkuhan atau seperti apa waduh enggak enggak tahu sorry bukan saya ingin ketahui tapi karena kerahasiaanmu itu sangat sangat sekali makanya saya juga enggak enggak mis korek-korek gitu kan aku ngoreknya dek mizuni malah rame kinko lu ngorek dek wong tuamu enggak wani ngorek dek tulur enggak wani ngorek dek mizuni ya rusak ibu saya itu kan umurnya 52 saya umurnya kejalapan ibu saya itu masih muda enggak tahu ya selinggu atau gimana yang enggak baru lulus SMA gitu lah mis lahir gitu lah ijo kan lu lucu aku ingin boleh isopo terus ya berarti aku ini lucu bukan mis ini yang lucu udah aduh lemur masuk ngerti apamu anak angkat anak gua kayak memeng anak ecebong kan ngerti iya benar ya tapi kalau misalkan anak angkat pun ya misalkan ya mis ya ya pasti kan dalam hati kecil pasti pengen tahu lah ya kan orang tuanya ya enggak mis lah nyatanya anakku gak pengen perusahaanku sampe ngongkon Thomas jalu akte kelahiran mu di emak mu ya enggak jauh saya enggak punya akte mis saya punya surat lahir dulu mis surat lahir itu itu akte tuh bukan beda mis surat lahir itu yang kecil itu yang warna kuning mis pemakmu ini di itu itu ini itu cah ini sehat ini terkenan ini Nama bisa ganti Nama saya Yuni Andarwati Nama asli saya adalah Siti Markondol Nama viral saya Yuni Nama asli saya adalah Siti Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini Tapi tanpa Tanpa diketahui apapun Waduh bahaya loh Rambutnya keriting kayak Bismi Yuni Irungnya pesek Lambinnya merongos kayak Bismi Yuni Karena kan kena digolei wong di wong cember Kwila wongnya saya senangin jepat-jepat Nah kan kena dong Orang NTT kayak apa sih Miss Ya kayak gitu tau Miss Mis Yuni masa Ya orangnya hitam Ya enggak semua orang NTT hitam loh Anak saya ada yang putih loh Enggak Saya ingat ya Miss Dulu saya waktu masih ketiga Saya ada lihat foto Katanya itu bapak saya Itu lagi manggu saya Waktu masih bayi Miss Tapi tak cariin Ibu saya tak tanyain ya Fotonya itu mana ya Mak ya Katanya Udah enggak ada Itu enggak tahu Terlalu kemana gitu Katanya Miss Kalau tahu kan ya Tak kasih lihat ke Miss Yuni lah Berarti nasib ku Oh ini nondok tajok padaku Tak idoni penggelu Wenggo Masa aku harus Pergi ke dukung Bapak-bapak jangan 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 Gula on aku Tak idoni penggelu Kalau tak terapangin Iya Enggak Aku kan mikirnya gini Kenapa aku nampak Miss Yuni Ya karena itu tadi Video yang kemarin itu Tapi memang bisa ketemu londok Berapa hari Tapi saya tidak ingin Menertawakan kamu Mungkin kemungkinan besar nih Ada orang NTT Yang punya Sehari ini punya bapak Terus pernah cerita Aku itu Dua anak Tapi enggak tahu anakku dimana Itu bisa jadi londok Mungkin ada Pendengar kita yang dari NTT Terus Dengar kabak Mungkin bapakmu pernah cerita ke orang Aku itu dulu pernah punya anak Tapi enggak tahu Seperti apa bagaimana Itu bisa saja terjadi Tidak ada yang tidak mungkin Dalam hidup ini Ada namanya dulu Waktu Mau Saya mau dikasih nama itu tadi Helena Setti Agamanya katolik Miss Helena Setti Katolik Iya Iya Tapi kalau bapak saya Namanya Marius Setti itu Tapi saya namanya kan bukan itu Miss Saya enggak dikasih nama itu Sama ibu saya Oh karena mungkin perbedaan agama Tidak direstui keluarga Mungkin Iya enggak tahu Miss Aku Aku Saya ingin Ini nondok Tata kau Karena ini banyak keajaiban ya Kita enggak tahu ya Itu ada orang yang ketemu Orang Tuhannya Tapi enggak ngakoni Karena apa Karena Takutnya ibumu ngamuk Ter-take down video londok Bisa jadi lho Oh saya udah bilang kok Sama ibu saya Iya kan Udah minta izin Katanya boleh Kalau saya nyari Kalau misalkan Udah terlanjur dikini Di Miss Yuni kan Enggak bakal Take down Mis Iya orang Tak somasi Iya enggak lah Makanya saya jari Saya udah Bulat ini Take downnya Iya kan Buat nelfon Miss Yuni Karena pengen Ya pengen ketemu Sama bapak saya Udah Itu sih Miss Oke Tapi karena kamu orang Jawa Tengah Terus pertemunya di Jakarta Terus kamu balik lagi di kampung Bener enggak? Iya Oke siap 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 Oke Jadi mungkin ada keajaiban Mungkin ada orang telpon Dari orang NTT Bahwa akan Ada orang datang Memberikan sesuatu gitu Jadi Jadi ya kita enggak tahu Kita berdoa aja Iya Miss ya Terima kasih loh Miss Yuni Iya Miss Yuni Itu aja ya Miss ya Terima kasih ya Aku yang terima kasih Miss Yuni sehat selalu Tetap semangat ya Siap 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 Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Jadi teman-teman Aduh Miss Yuni Dati paranormal ini kayaknya Ngelu obraku gitu Bener enggak? Lohus Lohus årxns